Kali ini serat lima barang dari Belajar Malaysia Dari Kuti Untuk rakyat di Jangan lupa Tadau Video-video yang seperti ini Kenapa tidak terekspos oleh Media-media TV ataupun media-media yang besar ya Betapa baiknya Malaysia kepada Indonesia Betapa baiknya mereka kepada kita Yang lagi kesusahan Di setiap ada bencana Pasti Malaysia lah yang lebih dulu Membantu kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jumat semua Untuk para teman-teman saudara Dimanapun kalian berada ya Semoga selalu dalam keadaan baik Dan semoga selalu dalam keadaan sihat Dan semoga dilimpahkan riski Dan semoga aja kita dijauhkan dari wabah ini Amin amin Ya robbal alamin Oke guys di Malaysia macam mana sekarang ya Di Malaysia pasti udah melakukan aktivitas Seperti biasa ya Dan sudah melakukan sholat jumat juga Jadi jangan lupa guys selalu ikuti SOP Yang telah ditentukan oleh kerajaan Malaysia ya Dan ya kalau di kampung aku sendiri ya Tadi aku melakukan sholat jumat itu Masih seperti biasa Dan ya Ya seperti biasa Seperti tiada wabah ini ya Jadi alhamdulillah untuk di kampung sini itu masih zone hijau Dan semoga aja kedepannya tiada yang terjangkit oleh wabah ini Amin amin Ya robbal alamin Oke guys di video kali ini kita akan share salah satu kabar Yang menurut aku sih cukup bagus ya Sebab ini adalah kebaikan Malaysia terhadap Indonesia Jadi aku respect sekali dengan orang Malaysia Ini respect dengan pemerintahan Malaysia Bahwa dia tak ada henti-hentinya membantu kita Orang Indonesia yang berada di Indonesia Tak kiralah orang Indonesia itu ada di Malaysia ataupun di Indonesia Kemarin waktu di Malaysia pun Banyak sekali yang membantu ataupun donasi Untuk warga Indonesia yang berada di sana ya Dan di sana itu banyak sekali orang-orang baik Wow ini sangat luar biasa ya Jadi ya memang betul Di dalam riski kita itu ada riski orang lain Dah inilah kebaikan-kebaikan orang Malaysia ini Tidak ada henti-hentinya untuk Malaysia membantu Indonesia ya Sebab kita ini negara berjiran Jadi patutnya kita ini saling membantu satu sama lain Dan semoga aja kita dijauhkan dari wabah kebencian ya Pastinya jadi ingat Untuk masyarakat tak kiralah masyarakat Malaysia ataupun Indonesia Kita harus terbuka hati terbuka minda Untuk dijauhkan dari virus-virus kebencian ya Semoga aja kita selalu aman, damai, dan sejahtera Ya guys disini ada salah satu subscriber yang bagi link ini Untuk aku tengok video ini Dan kelihatannya ini di perbatasan ya Jadi kita akan sama-sama saksikan videonya seperti apa Jadi untuk korang yang baru bergabung di channel ini Silahkan tekan button subscribe-nya di bawah Terima kasih Oke teman-teman kita akan tengok ya videonya ini seperti apa Sebab disini tajuknya adalah Sembako kiriman daripada Malaysia Yaitu sembako ini adalah 9 bahan pokok ya Termasuk beras, minyak, dan lain sebagainya lah 9 bahan pokok Jom kita sama-sama tengok videonya seperti apa guys Play Oh ini Sekcam Badaw ya Bapak Edy Suharta SEMM Oh perbatasan ya Oh kelonggaran Oh 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 Bukan muat Oke Ya pemerintah Indonesia dengan Malaysia Oke ini videonya satu bulan yang lepas ya Tapi kenapa tak ada yang apa ya Yang expose dengan kebaikan-kebaikan seperti ini Oke Oke kita baca disini Residen Sri Aman Sarawak Malaysia Encik Endit Bangai Menyerahkan langsung sembako ke pemerintah Kabupaten Kapuasulu ya Kapuasulu ini memang perbatasan antara Malaysia dengan Indonesia Sembako tersebut untuk masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia Wilayah Kapuasulu di PLBN Badaw Kenapa residen ya Residen Sri Aman Sarawak Malaysia Encik Endit Bangai Mengatakan sembako yang disaplai ini adalah Merupakan urusan negara Malaysia dengan Indonesia ya Dalam upaya membantu masyarakat Yang terdampak wabah COVID-19 Ini juga menunjukkan Kalau hubungan negara Malaysia dengan Indonesia Sangat baik atau harmonis ya Alhamdulillah Semoga ya Amin amin ya robbal alamin Kami siap membantu Indonesia dalam menyeplai sembako untuk masyarakat perbatasan Ujarnya ya Alhamdulillah Encik Endit juga menjelaskan bukan hanya di Kabupaten Kapuasulu saja yang dibantu oleh pihaknya Juga adalah di Kabupaten yang lainnya ya Tiga tempat dia bagi Sembako yang bisa dibantu oleh kami seperti telur, beras, garam, gula, serta beberapa makanan instan kemasan lainnya Ungkapnya ya Itu adalah sembilan bahan pokok ya Sembako Luar biasa lah Sementara itu Konsulat Jenderal RI di Kuching, Malaysia Unitri Prayitno juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kuching, Malaysia Telah membantu untuk menyeplai sembako ke wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Kapuasulu Wow, respect Tabi Oh, banyak gila Penuh trailer ini Kita bersyukur bantuan sembako ini berjalan dengan lancar dan kondusif Alhamdulillah Oh, telur Dimana sembako tersebut hanya bisa didapatkan oleh masyarakat yang berada di wilayah perbatasan langsung dengan Malaysia Ya, mungkin memang untuk wilayah perbatasan ya Mungkin sebab yang perbatasan itu lebih dekat ke bandar Malaysia Selain itu juga adalah serah terima sembako tersebut menunjukkan bahwa Sarawak Malaysia dengan Kabupaten Kapuasulu selalu damai Terbaik Semoga ke depannya hubungan lebih baik lagi dengan berbagi agenda untuk kegiatan bersama, ungkapnya ya Ini salah satu kerjasama yang cukup bagus, cukup diapresiasi Dia di pintu perbatasan ya Berapa trailer ini dibagi Wow Container Tak henti-hentinya Malaysia membantu kepada kita rakyat Indonesia di perbatasan ini So, ya itu adalah video daripada Mushraf Production Dia tinggal di Badaw ya Itu adalah perbatasan antara Malaysia dengan Indonesia Dan mungkin ya kalau di Badaw itu untuk pergi ke kecamatan Untuk pergi ke pasar ataupun untuk pergi ke wilayah kotanya itu mungkin jauh ya Jadi lebih dekat ke Malaysia Dan video itu adalah satu bulan yang lepas ya Tapi sayangnya kenapa lah tak ada media TV ataupun media yang expose dengan kebaikan Malaysia terhadap Indonesia ini Jadi saya mewakili warga Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Kucing Yang sudah membantu kepada rakyat perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia Jadi terima kasih banyak Oke guys, dan disini ada videonya lagi Ini tajuknya adalah Negara Malaysia kirim bantuan Sembako untuk perbatasan Indonesia Wow Tak henti-hentinya Malaysia membagi bantuan ya Kepada rakyat Indonesia yang berada di perbatasan So, video ini adalah daripada Chandra ya Dan ya ini satu minggu yang lepas Jadi kita sama-sama tengok videonya seperti apa guys Play Antrian kendaraan Wow, ramai juga ya Di video yang kalian lihat ini adalah orang-orang yang sedang melakukan bongkar muat Oh, bongkar muat Yang didatangkan dari negara tetangga yaitu negara Malaysia Oke Negara Malaysia mengirimkan bantuan sembako ke negara Indonesia yang berada di perbatasan Ini kita bisa tengok 3 truk kontainer yang membawa sembako dari Malaysia Tiba sejak pagi hari Wah, respect lah Tapi 3 kontainer Bayangkan betapa banyaknya yang dibantu oleh Malaysia kepada rakyat perbatasan ini Play lagi Sebelumnya pemintahan Bantuan sembako Kita ketahui juga selama ini dari dulu Ada 5 kecamatan di perbatasan kompeten Keposulu Yang mengandalkan pasukan Bukan bahan pokok seperti sembako dari Malaysia Oh, berarti di 5 kecamatan itu memang membutuhkan bahan pokok daripada Malaysia ya Mungkin selalunya Di orang ini Membeli barang ataupun membeli sembako itu memang ke Malaysia ya Ya, mungkin seperti itu Ya, ya, lanjut Ini dikarenakan jarak tempuh serta biaya yang merata di perjalanan Nah, betul kan Lebih terjangkau pergi ke Malaysia Kepat Pemai 2020 Bupati Kepatian Keposulu menghadiri serah terima sembako dari negara Malaysia ke Indonesia Amin, amin Ya Rupala Untuk memenuhi kebutuhan sembako di wilayah perbatasan Wow Dalam kata sambutan Bupati Dirinya mengucapkan terima kasih kepada Residen Sri Aman Saryawa Dia pindah loading Bersulat jendal RI Kucing di Malaysia Dan pihak terkait yang telah memudahkan sembako dari Malaysia Untuk disusplai ke masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia Selain itu juga Bupati Keposulu berharap Agar COVID-19 ini segera berakhir Dan kita semua dapat aktivitas seperti biasa Amin Sekian informasi dari saya Semoga informasi ini bermanfaat Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya Terima kasih dan jangan lupa klik tombol subscribe Oke oke Setelah adanya wabah ini Malaysia kan lockdown Jadi dia orang ini mungkin susah untuk mencari sembako ya Sebab sebelumnya memang dia orang pergi ke Malaysia Untuk beli barang Sebab mungkin jarak tempuhnya itu lebih dekat dengan Malaysia Sebab kalau pergi ke kota ataupun kabupaten Di badau tersebut mungkin agak jauh Nah guys kenapa ya video-video yang seperti ini Kenapa tidak terekspos oleh media-media TV Ataupun media-media yang besar ya Jadi untuk teman-teman ini share lah video-video ini Jadi kita bisa lihat betapa baiknya Malaysia kepada Indonesia Betapa baiknya mereka kepada kita yang lagi kesusahan Di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia Tak kiralah Malaysia ini selalu membantu di setiap kita kesusahan Di setiap ada bencana Pasti Malaysia lah yang lebih dulu membantu kita Sebab Malaysia ini lebih dekat Malaysia ini jiran kita Malaysia ini adalah saudara kita Jadi terima kasih banyak untuk Malaysia Terima kasih Terima kasih yang tak terhingga untuk kerajaan Untuk rakyat Malaysia Ya aku respect sangat dengan warga Malaysia Ataupun kerajaan Malaysia Yang sentiasa membantu kita yang kesusahan ya Ya kita bisa tengok kan Di setiap kalau Indonesia ada kesusahan Pasti Malaysia akan lebih dulu membantu kita Sebab kita ini negara serumpun Dan kita juga paling dekat Jadi semoga aja kita ini selalu damai sejahtera Dan kita selalu-selalu berpegang tangan Agar kita selalu harmonis untuk kedepannya ya Jadi abaikan hoax-hoax yang selalu Membuat kontroversi yang selalu membuat kericuhan di media sosial ini Kita tinggalkan Semoga kita selalu berjabat tangan Untuk kedepannya dan semoga kita bisa maju bersama Antara Indonesia dan Malaysia Jadi kita sebagai warga ini Jangan terlampau ikut nafsu Ataupun ikut amarah Apalagi kita termakan hoax-hoax di luar sana ya Jadi harapannya kita ini sebagai netizen Harus menjadi netizen yang baik ya Semoga aja kita selalu damai sejahtera Serumpun itu indah guys Mungkin sekian dulu untuk video reaction kali ini Jadi terima kasih banyak untuk rakyat Malaysia Terima kasih banyak untuk kerajaan Malaysia Yang selalu membantu untuk Indonesia Yang selalu ada untuk Indonesia Di saat Indonesia kesusahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita selalu damai sejahtera Amin amin Yarobal alamin